Apakah dia sebetulnya pada usia reproduksi, artinya masih membutuhkan suatu keturunan. Jadi akan sangat berbeda sebetulnya bahwa perlakuan kanker ovarium pada usia muda atau kanker ovarium pada usia tua. Kanker ovarium harus diobati dengan cara operasi. Nah, setelah dilakukan operasi, maka kita akan mendapatkan stadium. Nah, jenis operasinya itu sendiri tergantung dari usia. Apakah dia sebetulnya pada usia reproduksi, artinya masih membutuhkan suatu keturunan. Jadi akan sangat berbeda sebetulnya bahwa perlakuan kanker ovarium pada usia muda atau kanker ovarium pada usia tua. Karena seperti tadi saya jelaskan bahwa pada usia muda umumnya adalah jenis sel germinal dan sel germinal ini adalah sangat sensitif terhadap kemoterapi maka umumnya bahwa kanker sel germinal bisa dikonservatif artinya kita hanya mengangkat bagian yang terkena kanker sedangkan rahim ataupun indung telur yang lain kita akan tinggalkan untuk nantinya fungsi reproduksi. Tindakan operasinya adalah pada jenis epitel dan usia yang lebih lanjut kita akan mengangkat seluruh alat kandungan jadi rahim, indung telur, kemudian ada kelenjar getah bening ada lapisan rongga perut, ada umbek usus untuk menentukan stadium. Pada sel germinal sebetulnya perlakuannya sama kecuali kita meninggalkan rahim dan indung telur untuk kepentingan fungsi reproduksi. Nantinya adalah bahwa kita akan melihat tentang stadium pada jenis epitel, stadium 1C atau di rongga perutnya cairan sudah mengandung sel kanker dia membutuhkan pengobatan tambahan kemoterapi. Nah, demikian juga untuk suatu sel germinal kalau pada sel bisgerminoma masanya lebih dari 10 cm atau stadiumnya lebih dari 1C maka dia juga akan diberikan pengobatan tambahan kemoterapi. Pada pengobatan kanker sebetulnya kita tidak menggunakan kata sembuh akan tetapi kita menggunakan angka harapan hidup. Ada beberapa faktor peramal untuk suatu angka harapan hidup yang sering disebut oleh orang awam adalah kesembuhan. Makin dini stadiumnya adalah makin tinggi angka harapan hidup atau bisa dikatakan hampir 100% kesembuhan misalnya terjadi pada stadium 1A artinya bahwa kanker hanya mengenai satu indung telur dan terlokalisir. Nah, ini adalah tidak membutuhkan kemoterapi angka harapan hidupnya hampir 100%. Nah, pada kondisi stadium lanjut ini yang selalu menjadi masalah. Nah, pada jenis epitel karena 80% datangnya pada stadium lanjut walaupun 80% semula dia akan mengalami remisi yang oleh orang awam disebut sembuh akan tetapi 80%-nya akan mengalami kekambuhan dan setelah kekambuhan kalau dia diobati dan berespon 100%-nya akan mengalami kekambuhan. Nah, oleh karena itu bahwa stadium adalah merupakan suatu peramal yang sangat baik untuk menjelaskan kepada pasien mengenai tingkat kesembuhan walaupun masih ada lagi adalah jenis sel karena ada jenis sel yang dia walaupun kanker akan tetapi mempunyai sifat yang lebih baik ada jenis kanker yang sifatnya adalah sangat buruk seperti karsinosarkom pada ovarium itu prognosisnya sangat buruk. perlu diperhatikan adalah bahwa kanker indung telur ini kalau seorang wanita mempunyai mamahnya atau neneknya atau tantenya tapi dari mamahnya yang menderita salah satu kanker indung telur kanker payudara kanker usus atau kanker badan rahim perlu lebih waspada terima kasih